Syafi'i Ma'arif, TUMBEN, sekali ini berani tegas mengenai penguasaan lahan atau tanah jaratan di negara kita. Yang Syafi'i bilang, 80% tanah dikuasai kongmerat asing, ini kata Syafi'i Ma'arif. Salah kemarin bilang, 80% asing, enggak, saya enggak pernah mengatakan, enggak, saya enggak pernah mengatakan begitu. Tokoh Muhammadiyah yang juga mantan ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif, membantah pernah mengatakan pernyataan 80% tanah di Indonesia yang dikuasai kongmerat asing. Hal ini ya sampaikan untuk menguruskan pemberitaan yang belakangan mengutip dirinya dengan keliru. Saya kira Pak Syafi'i, Anda perlu lebih sering bernahi munggar, jangan hanya amar-maruh saja. Saya orang tua, 81 tahun, saya tidak ingin menjadi apa, tapi akan saya sampaikan apa yang besar, pandang benar. Saya ingin bicara tentang sengketa Rogi Gerung melawan PT Sentul Siting. Semesta ini kita berlapang dada lah, kena proses hukum sudah berjalan, mau digelar, sudah digelar ya. Kita hormatnya saja, kalau bersalah dia dipenjara. Sudah lama tidak muncul, kalau orang yang sedang dizalimi kita bantu masuk akal, kalau orang yang sedang zalim masa dibantu. Kekuasaan No Partai Human Yes. Ini yang istimewa nih, VVIP-nya ini hari ini. Iya. Karena duduknya saja sudah berdekatannya, apakah ini? Ya ada kesamaan. Ada kesamaan. Saya dengan Bang Ruki ada kesamaan. Nah ini yang arwah yang satu visi, jadi mungkin kita ada kesamaan. Yang hadir di sini, kata dia, itulah para badut, itulah para badut. Sebetulnya ini soal politik pertanahan yang sudah lama sekali mengendap, jadi kita lagi bongkar-bongkar endapan itu. Ternyata endapan itu mulai dari sentul, yaudah apa boleh buat. Dan kebenaran itu tidak bisa dikalahkan oleh emosi. Presiden Jokowi, jangan hanya bagi-bagi sertifikat untuk para petani dan reat kecil. Mengapa saya sampai turun membagikan sertifikat ini langsung kepada Bapak-Ibu sekalian? Banyak tanah yang belum bersertifikat. Sehingga di lapangan banyak sengketa tanah, banyak konflik tanah. Presiden Jokowi, diam-diam itu bagi-bagi sertifikat, itu juga politis. Jangan dipercaya omongannya, jangan dipercaya omongannya. Nah ini kan ibarat mendulang air, memercik ke wajah sendiri. Tapi lebih salah lagi, rezim penguasa yang memungkinkan penjarahan tanah itu menjadi legal. Pernyataan Amin Rais yang menyindir ulama Buya Shafi'i saat menyoroti soal kasus konflik lahan antara pihak Sentul Siti, dengan Rocky Gerung, menuai kontroversi publik. Salah satu netizen yang tampak emosi dengan Amin Rais yang menyindir Buya Shafi'i soal kasus lahan Rocky Gerung dengan Sentul Siti tersebut, yakni pengguna Twitter Hasar Pardan. Tweetan netizen itu juga ikut dibagikan mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahayan, seperti dilihat pada Jumat 24 September 2021. Dalam narasi tweetannya, netizen itu awalnya mengaku bukan warga Muhammadiyah, namun dirinya sangat menghormati Buya Shafi'i. Gue bukan warga Muhammadiyah, tapi gue sangat hormat sama Buya Shafi'i. Tweet netizen Hasar Pardan. Ia pun lantas menyemprot Amin Rais dan meminta politisi Partai Umat itu agar tak menjual nama Buya Shafi'i demi kepentingan Rocky Gerung yang disebutnya orang Dungu. Woy, Min, jangan kau jual nama Buya untuk kepentingan satu orang Dungu yang hanya berbekal kuitansi jual beli tanah garap. Menurutnya, Buya Shafi'i tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus konflik lahan antara Rocky Gerung dengan Sentul Siti. Tidak ada kaitannya pernyataan Buya dengan kasus PT Sentul Siti dan si Dungu tegasnya. Mengutip dari pojok 1, mantan ketua MPR Amin Rais menyindir ulama dan Buya Shafi'i terkait kasus konflik lahan antara Sentul Siti dengan pengamat politik Rocky Gerung. Amin Rais mengutip pernyataan Buya Shafi'i yang pernah menyoroti penguasaan lahan di Indonesia oleh para konglomerat. Teman saya, sahabat saya, Shafi'i Ma'arif, tumben, berani tegas mengenai penguasaan lahan atau tanah. Daratan di negara kita yang menurut saya memang sudah menghina bangsa Indonesia, kata Amin Rais. Hal itu disampaikan Amin Rais dalam video yang tayang di kanal YouTube pribadinya. Menurutnya, Sentul Siti menguasai 3.000 hektare lahan sejak masa Orde Baru, tepatnya sejak April 1993. PT Bukit Sentul sekarang menjadi PT Sentul Siti TBK berdiri pada April 1993. Pada waktu itu masih jaya-jayanya Resim Orde Baru, ungkapnya. Menurut Amin, Resim Orde Baru melalui Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bogor memberikan 2 sertifikat hak guna bangunan atau HGB kepada PT Sentul Siti. Oleh BPN, Kabupaten Bogor lewat 2 HGB Sentul Siti menguasai 3.000 hektare tanah di wilayah Kabupaten Bogor. Bebernya, adapun penguasaan lahan yang biasa itu, kata Amin betul-betul menghina bangsa Indonesia. Safi'i Ma'arif bilang, 80% tanah dikuasai konglomerat Indonesia, 13% dikuasai konglomerat asing, ini kata Safi'i Ma'arif. Hanya 7% tanah di Indonesia yang kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat biasa, ucapnya. Lebih lanjut, Amin Rais kemudian menyindir Bias Safi'i agar lebih sering menyuarakan dan melarang yang salah atau nahi mungkar. Dan jangan hanya menegakkan yang benar, Amar Ma'arif. Saya kira Pak Safi'i, Anda perlu lebih sering pernah hi mungkar. Jangan hanya Amar Ma'arif saja, maaf ya, kita masih sahabat, ucarnya. Pak Safi'i Ma'arif, Kumben, sekali ini berani tegas mengenai penguasaan lahan dan tanah daratan di negara kita. Nah, saya kira Pak Safi'i, Anda perlu lebih sering pernah hi mungkar. Jangan hanya Amar Ma'arif saja, maaf ya, kita masih bersahabat. Diketahui sebelumnya, Amin Rais dan beberapa pengurus Parti Umat dan beberapa tokoh lainnya mengunjungi rumah pengamat politik Rocky Gerung di Bapakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 23 September 2021. Selain itu, nampak juga ada mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan, Gatot Nurmandiyo, mantan Presiden PKS, Sohibul Iman, dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masyardi. Melihat hal itu, politisi Ferdinand Hutahayan ikut merespons pertemuan para tokoh yang dikenal kritis ke pemerintah. Seperti diketahui, Rocky sendiri tengah berpolemik dengan PT Sentol City TBK terkait kepemilikan lahan. Menurut Ferdinand, pertemuan tersebut tampak biasa saja, dan tidak membuat Sentol City menjadi ketakutan. Terus setelah ngumpul begini, apa hukum kemudian menjadi takut? Apa kemudian Sentol City jadi terbirit-birit? Rasanya enggak tuh, tweetnya dalam akun Twitternya seperti dilihat Sabtu 25 September 2021. Lebih lanjut, ia juga menegaskan, pertemuan para tokoh oposisi itu tak membuat gentar Presiden Joko Widodo dan bawahannya. Memang kalau mereka ngumpul, kenapa? Bangsa ini takut gitu, tukasnya. Rocky Gerung belakangan ini sedang uring-uri pasalnya kisah rumah yang ditempati Rocky terancam di Gusur karena diduga menyerobot lahan milik PT Sentol City. Dari batas lahan tanah Rocky Gerung yang terancam di Gusur PT Sentol City di kawasan Kampung Batu Kidul, jesa Bonjongkoneng, camatan Bapakani Madang, Kabupaten Bogor. Sementara itu, menurut keterangan Rocky, ia mendapatkan lahan tersebut dari petani penggarap. Iya memang nih, ini tanah garapan. Garap hak. Karena itu saya menguasai secara fisik. Kalau Sentol City bilang dia punya hak di atas saya, kapan dia beli garapan saya? Itu bangsatnya kan di situ. Mungkin saja kisah nak, Rocky pada suatu hari melihat petani sedang mencangkul di sebuah lahan di daerah Sentol. Lalu ia mengampiri petani tersebut dan memberi uang petani tersebut untuk membeli lahan. Kan di dalam hukum tanah, dalam filosofi, siapa yang memanfaatkan tanah dalam bahasa hukum menguasai fisik, dia menghasilkan hubungan hukum dengan objeknya. Dia tidak boleh melihat lahan nganggur yang langsung digarap. Baik lahan yang besar ukurannya maupun lahan yang sempurna. Bangsatnya kan di situ. Kisanak, oh kisanak. Tapi tanah itu milik orang. Haruskah Rocky gerung meranjak ke kota? Iya. Mungkin Rocky lebih baik pindah ke tanah dia sedih. Bangsatnya kan di situ. Iya. Kisanak yang menilai. Iya. Tanah di Sentol City yang kini ditempatkan Rocky. Kabarnya dulu hanya ladang belaka. Kini setelah Rocky membangun rumah di sana, orang jadi bertanya di mana sumur yang berada di ladang tersebut. Jika sumurnya tidak ditemukan, orang-orang akan kesulitan untuk menumpang mandi di ladang. Jika ada umur panjang, bagaimana orang-orang akan berjumpa lagi? Inilah yang membuat semua orang sedih dan menyayangkan kenapa Rocky membangun rumah di ladang.